Serbuan tikus sawah mewabah di sebuah desa di Karawang, Jawa Barat. Viral di media sosial saat ribuan tikus sawah berdatangan dan masuk ke perkampungan Dusun Cibatu, Desa Kuta Makmur, Karawang, Jawa Barat. Gerombolan tikus-tikus ini berlarian ke permukiman warga hingga masuk ke rumah, bahkan masuk hingga ke masjid setempat. Kedatangan tikus-tikus ini membuat warga risih dan ketakutan, tidak tahu cara mengantisipasinya, bahkan khawatir tikus-tikus ini membawa penyakit menular. Pasalnya ribuan tikus sawah ini masuk ke perkampungan baru pertama kali terjadi. Fenomena teror ribuan tikus ini diduga karena tanaman padi sudah dipanen di dalam rumah. Akibatnya ribuan tikus ini nekat masuk ke dalam rumah untuk mencari makan. Kali ini terjadi ada ribuan tikus yang datang ke pemukiman warga termasuk Masjid Riyaduljana. Banyaknya tikus diperkirakan lebih dari ribu lah. Terjadinya baru kali ini, hanya di dusun ini. Dusun apa? Dusun Cibatu, RTN 06. Yang dusun Cibatu, RTN 05, enggak. Yang diserang dusun Cibatu, RTN 06 aja. Itu tuh habis panen apa gimana di sini? Enggak. Panen udah, ya, lumayan lama. Berhubung ada hujan deras, malamnya tuh, waktu sorenya. Sekitaran jam tengah 12, hujan reda. Ya itu, hamat tikus masuk ke daerah semua. Terus ada korban? Alhamdulillah, enggak ada. Serbuan ribuan tikus yang viral dan meresahkan ini, membuat kelompok tani dan kepala desa Kota Makmur berupaya memburu tikus dengan cara menyemburkan asap yang berfungsi sebagai racun dengan menggunakan bubuk belerang dan kemudian dibakar untuk membunuh tikus yang berada di dalam sarang. Upaya pembahasmean tikus dilakukan di beberapa titik lokasi yang menjadi sarang tikus, yaitu di area belakang masjid, lingkungan sekolah, dan juga area persawahan. Ini pengasapan di lubang-lubang tikus yang aktif ya. Jadi, dengan belerang, supaya nanti tikusnya itu diasap dan nanti, apa namanya, racunan belerang seperti itu. Dan kegiatan ini dinamakan kalabumarang yang memang harusnya dilakukan di setiap sebelum musim tanam. Kegiatan pembahasmean tikus-tikus sawah di sarangnya, kedepannya diharapkan harus rutin dilakukan sebelum panen untuk mengantisipasi adanya serbuan ribuan tikus yang sangat menggegerkan. Dari Karawang, Jawa Barat, Gus Muhammad, Jurnalis NTV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!